Intro Kebahagiaan berpendar dari pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Dia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 3,1 kg dan panjang 49 cm Melalui roses perselainan cesar di rumah sakit Pondok Indah pada 2 Juni 2012 Sejauh ini pun menyematkan nama Mikaela Zailendra Bakri pada putri pertama mereka Alhamdulillah tanggal 2 Juni kemarin sudah lahir putri utama kita dengan nama Mikaela Zailendra Bakri Dengan prosesnya cesar dan Alhamdulillah sampai sekarang semuanya sangat-sangat baik-baik Mikaela itu dalam bahasa Hebrew itu artinya pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah Kalau dari bahasa Swahili itu artinya adalah Malaikat Jadinya dia buat kami, Mika buat kami adalah suatu pemberian, suara Malaikat juga pemberian dari Almas Nama tengahnya Mika itu Zailendra Kita ambil dari nama Atok, nama Atok itu ayah saya Dan nama depan saya Anindra, Zailendra Bakri, last name Sangat bermakna, semudahan Meski dia menjadi proses perselainan secara cesar, namun perjalanan melahirkan anak pertamanya itu tidak mudah Betapa tidak, awalnya dia berniat akan melahirkan secara normal Ia bahkan sudah mengalami kontraksi selama satu minggu dan induksi selama 18 jam Namun kondisinya semakin tak memungkinkan hingga Adi memutuskan agarnya menjalani lahiran dengan proses cesar Rencananya, soalnya rencana awal sebenarnya normal Tapi pembukaan satu itu seminggu lamanya Nggak, nggak nambah-nambah pembukaannya Terus begitu akhirnya harus diinduksi Diinduksi itu selama 18 jam Dan tiga jam terakhir saya udah agak kuat Terus saya tanya lagi, udah pembukaan berapa ini? Ternyata dibilangnya maaf ya mbak, ini masih pembukaan satu Aduh, aku berarti udah seminggu tambah 18 jam diinduksi itu tuh Udah nggak, kuat deh gitu Akhirnya papanya bilang, saya bilang sama dokternya untuk Ya saya nggak tegang lihat istri saya kayak gini Mendingan sesak aja deh Rasa tak buta kecewa itu lebih, apa namanya tertutupi ya Degar rasa nggak tegang saya, niak, ototak niak Setelah diinduksi itu proses tersebut Dari tadi 18 jam, 5 jam terakhir Itu tuh saya sempat netesin air mata Nggak nangis loh, netesin mata Ya, pokoknya netesin air mata atau nangis lah Tapi tetep netesin air mata Dan seenggak-enggaknya pelajaran yang bisa kita petik Itu kan tadinya kita pengen normal Jadi ya kita bisa ngetahuin gimana ibu-ibu kita Lahirin kita perjuangan yang ditentukan oleh ibu-ibu kita sebelumnya Dan juga perjuangan seorang istri Jadi ya bukan hanya tambah sayang saat nikah Sama saya sama istri juga Dan sangat-sangat appreciate Alhamdulillah Terima kasih atas dukungan Anda